Terima kasih. Nah ini adalah latihan untuk melawan ketakutan. Takut apapun itu harus dilawan. Nggak ada obat takut selain melawan. Semakin ditakuti makin semakin takut. Terus yang kedua, dengan latihan yang di laut ini fisiknya akan semakin kuat dan itu ketangguhan. Ketiga, teamwork. Ini kerasa kalau di sini teamworknya. Kalau dia naik perahu, kalau nggak bersama-sama teamworknya nggak bagus, pasti gagal, nggak akan bisa balik. Saya kira ini sangat bagus, supaya mental pantang menyerah itu ada. Nah begitu kita sampai, parahnya adalah kita langsung disuruh adaptasi dong. Adaptasinya itu dengan cara kita disuruh push up, sit up. Untuk latihan ini adalah ada dayung perahu karet, ada namanya juga eksersisi perahu karet, dan motoris. Tiga kegiatan ini adalah yang dimiliki marinir dalam menunjang operasi operasional, sehingga diterapkan bagi siswa-siswa MDP-5. Atau sini bawa orang tertia. Mau dayung, kuat nggak ya kira-kira? Mau dayung nggak? Mau jadi, ha? Tiga kegiatan ya? Main sih. Takutnya, benangnya takutnya nggak kedayung. Nah setelah itu kita semua diarahin gimana caranya untuk menggunakan perahu karet. Meskipun pada saat dikasih tahu cara-caranya agak nggak konsensi, karena itu pasir panas banget. Semuanya kalian sudah terlena. Ini bukan pesawat untuk rekreasi buat kalian, tapi kalian di sini tempat latihan. Jelas, siswa! Jelas, siswa! Jelas! Setelah itu kami diajarkan untuk menggunakan perahu karet, dan kami pun kebagian untuk melakukan kegiatan eksersisi perahu. Sudah bersusah payah membalikan perahu, kami pun disuruh untuk kembali ke pantai dengan cara berenang. Setelah kami merasa capek, lelah, kegiatan itu tidak juga berakhir. 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 6, 1 Tiba-tiba kami dimarahi dan kami pun disuruh untuk merayap. Tiba-tiba kami dimarahi dan kami pun disuruh untuk merayap. eh langsung luruskan sahabnya luruskan sahabnya luruskan ini kenapa ini lambat-lambat ini siswi ini sama-sama ya ini sahabnya hampir sama ini diturunkan pakai kaki pakai pokok merayapnya tetap kelurusan ternyata Pak Opslat sangat marah kepada kami karena kami terlihat sangat bermain-main dan tidak serius kalau kamu masih main-main betul-betul diarahkan, disampaikan perintah dengan benar oleh para pelatih tapi kamu masih meremehkan, masih mencibir kemudian ditanya masih iya pelatih masih banyak saya lihat kalau kira pelatih dengan kau seperti itu iya pelatih tidak ada perayap berdepan teman-teman perayap cepat tidak bisa pilih langsung siaran 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 Gak tahu nasib besok. Iya, ransel yang pada sakit, apalagi pada basah semuanya. Iya. Ini sekarang lagi di dalam tenda cowok. Kombi merah sama kombi biru. Parah karena keadaannya udah banjir, airnya masuk. Tadi sempat panik cuma udah bisa terkendali sih. Wajib militer tahun ini luar biasa. Siang panas, malam hujan deras. Tidak ada di tempat selalu. Lu menjati medias. Terjati diskriminasi. Sihadalah kampasku. Banjir belum selesai. Kita disuruh baris tiba-tiba. Dan kita gak tahu nih, ini ada apa lagi? Gitu kan? Tidak ada yang bersuara. Kecuali Danton dan Danti. Bud, ini penuh air. Terus kita disuruh baris, beda-beda kita disuruh jalan. Eh ternyata jurid malam dong. Harus banget sih. Membawa kata sandi. Sandi-sandi akan kami berikan di titik setar. Begitu kita sampai di lokasi jurid malam, kita di instruksikan untuk berdua-dua jalan di dalam jurid malam itu. Kita lagi baca doa. Kasih berasal. Kasih berasal. Gitu kan? Gitu kan? Iya. Gitu kaya gini, pakaian lain. Oh. Gitu kaya gini. Gitu kaya gini. Gitu kaya gini. Bukan pakaian bed gitu ya. Akhirnya giliran aku sama Dea buat ngelakuin jurid malam. Z, NLE,In kita dikasih pesan buat disampaikan di akhir. Eh asked untuk objek ini. Aku buka sedar sini. Siap, lewatin aja lah ya. Setelah ini kalian melaksanakan jurid malam. Apabila selama kalian dalam perjalanan menemukan, menjumpai hal-hal yang ada, yang belum pernah kalian lihat, jangan dihiraukan. Dan kayak emang berusaha deg-degan, tapi ayo deh cepet deh, ayo masuk. Kayak bener-bener gak sabar gitu. Akhirnya kita berdua mengatasi ketakutan ini dengan bernyanyi. Udah kedengeran sih, suara temen-temen dari dalam itu kayak gimana, yang udah teriak-teriak, kayak bener-bener ketakutan. Berlirat Apabiliru. Tapi emang beneran ternyata lumayan serem sih. Jadi, yang awalnya jumawa-jumawa jadi sedikit takut juga. Setelah ditemukan mayat dengan mata melotot, lidah terjulur, dan kepala pecah, segera baguan evakuasi. Nah, dalam jadwal malam ini kan kita dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Jadi, ada sesuatu yang bisa diambil ketika kita punya tanggung jawab. Jadi, sebagaimana situasi dan kondisi kita, pressure kita, kita harus benar-benar melaksanakan tanggung jawab. Sekarang kita habis buru-buru nih mau balik lagi ke Marinir Cilandak, habis dari panjang pasir. Saudara-saudara, terutama yang sok-sok belakang, tidak ada yang tidur, jelas? Jelas! Ya, kita sekarang lagi siap-siap naik ke trontor. Kita mau kemarahan? Kita mau balik ke Cilandak. Helmet, Helmet! Kurangnya kecilan, Nek! Kurangnya kecilan, Nek! Kurangnya belum selesai! Terima kasih. Bye! Ada salah satu kegiatan di pelatihan ini yang membuat saya benar-benar ketakutan, yaitu rappeling. Dimana itu kan kita disuruh buat turun dari ketinggian, yang terlalu super banget tingginya, langsung turun gitu aja. Karena sebenernya saya takut fobia banget sama ketinggian. Kapan lagi dong kita menguji adrenalin seperti ini? Harus mau melakukan seat-traveling pertama kali. Jadi lumayan negerit kan? Karena ternyata tadi dari bawah sepertinya gampang aja gitu kan. Tapi setelah tinggi banget nih. Jadi ya doakan ya. Tangan kiri mau lurus. Begitu turun, itu ada hambatan dong. Mungkin karena ketakutan, bingung mau ngapain. Jadi gak dengerin instruksi dengan baik. Lapor, siswa lara siap untuk seat-traveling. Tangan kiri mau lurus. Tangan kiri mau lurus. Nah, itu pas. Terus, terus. Tolong terus. Tolong terus. Tolong terus. Tolong terus. Tolong terus. Akhirnya saya bisa turun dengan selamat. Enggak mengikuti instruksi dari pelaki. Ya. Dua. Tiga. Dari semua kegiatan sebenarnya yang bisa dibilang gue suka kali ya. Itu pada saat sesi menembak. Laksanakan pendapatan ini dengan sesuai arahan pelati. Gila asli. Itu tadi suara kenceng banget. Pengang. Kaget. Tapi emang seru sih. Ini first experience soalnya. Enggak tahu masuk seseran apa enggak. Ntar kita lihat aja. Yang penting udah nyoba. Masuk tiga. Membak lima kali. Itu dia. Miss dua. Ini udah berhari-hari disini. Udah gak berasa juga ngelewatin setiap pelatihan demi pelatihan. Cuman memang ada satu hal sih yang distracted dan gak bisa untuk dilupain. Itu keberadaan anak saya. My beloved baby boy. Bahkan sempat ada momen yang merasanya tuh kayak What am I doing gitu disini. Gue ngapain sih sebenernya disini gitu kan. Tapi selalu push myself aja gitu. Kayak inget si ini di rumah. Ingat Edmond. Ingat ini. Ini yang dilakuin bukan buat lo lagi. Tapi emang buat dia. Waktu. Untuk masalah handphone. Selain masalah perjalanan. Semangat ya. Siap. Sudah sedih. Jangan dibawa. Berhati. Semangat ya. Aku cuma punya waktu 10 menit. Cuma punya waktu 10 menit. Buat telepon. Nanti saya punya dibalikin lagi. Anaknya momi lucu banget. Kiat sih. Ini dia masih kecil kan. Kangen Edmond. Kangen Edmond lah. Ya udah. Ya aku balik latihan ya. Kamu terbang sesuatu ya Senya. Si caminnya jangan lupa yang aku. Ya udah. Si caminnya aku baik ya. 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 Oke. Semangat ya. Oke. Aku baik-baik aja disini. Karena terbatas videonya. Teleponnya. Jadi. Aku video call aja. Video recording aja ya. Edmond. Yang baik ya. Sama opung. Momi selalu berdua disini. Sama selalu berusaha ambil waktu. Untuk tamping buat aslinya Edmond ya. Ini semua buat masa depan kamu. Tadi. Lebih ini sih. Lebih kayak. Tau gak sih kayak headphone yang baterai di cas. Kayak gitu. Jadi kalo dibilang pengen pulang. Enggak. Justru kayak lebih. Harus selesaiin. Sampai selesai nih. I should finish this completely. Terima kasih. 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 Upacara pun selesai. Dan Mas Tama menyempatkan diri untuk berkeliling dan memberikan selamat kepada kami yang berhasil menyelesaikan wajib militer. Kami juga tadi seneng banget karena bisa foto-foto bareng Mas Tama dan juga para pelatih. Dan saking semennya sebagai ucapan terima kasih, kami juga sempat tuh menggendong Kapten Yudab sebagai Kepala Operasional Pelatihan. Kepala Operasional Pelatihan Jika Kalau cuma kalian tujuannya adalah disitu untuk mencari pekerjaan saja, masih banyak perusahaan, tapi kalau punya mimpi yang lebih daripada itu, mari bergabung. Sama-sama, ini bukan mimpi saya, bukan mimpi karyawan yang ada, tapi mimpi kalian semua. Terima kasih. Sayang, sayang, suara yang lama memecah malamu, jauhlah dari kamu, menuju kata hati, guna bakti pada Ibu Patiwi. Kita di sini, kita berpagi. Gak disangka-sangka ternyata seluruh siswa MDP 5 bisa menjadi bagian dari Hoodnet 4.0. Sebelum hari H, kami dilatih sedemikian rupa untuk menunjukkan nanti di Hood 4.0. Ketika sih, tapi pengalaman banget dan seru banget. Wah senang mas, baru kali ini masuk ke panggung besar ini, megah lagi. Dan saat itu, gue pribadi merasa ini serius nih. Dan mereka benar-benar bisa menghargai kita semua yang karyawan baru di sini. And to be honest, it's such an honor for me and I'm really proud to be a part of that. Kalau kalian kemarin berapa lama? 12 hari, 12 hari, mediteri basic training. Saya itu mediteri basic trainingnya pada saat mamasuk melihatkan itu kira-kira satu semester. Ya, pada akhirnya saya merasakan manfaat. Ya, manfaat apa yang walaupun saya akhirnya lagi menjadi pendanaan. Saya merasakan manfaat apa yang saya lakukan. Saya lebih tanggung daripada angkatan saya. Saya lebih disiplin daripada rekan-rekan saya. Saya lebih konsisten daripada semua rekan-rekan saya. Saya lebih tidak pantang menyerah dibandingin semua rekan-rekan saya pada saat ini. Saya lebih bisa bekerja sama dengan siapapun juga dibanding semua rekan-rekan saya pada saat ini. Tapi pada saat saya mempunyai sebuah ide, ide itu saya konsisten terhadap ide itu. Saya kreatif timur yang bagus untuk mewujudkan ide itu. Tidak menyerah untuk menjalankan itu. Saya punya leadership untuk memimpin tim saya untuk mencapai tim saya. Dan akhirnya bisa mencapai apa yang saya bagi nasibkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.